Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel bintang siang kali ini saya masih mereaksi milik blognya dari Kang Irland yang kali ini akan meliput dari makam ulama besar di Indonesia yang dimakamkan di kota Mekah kabarnya mau dipindahkan moto seperti apa yuk lanjutannya kita saksikan video blog dari Kang Irland Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dan saat ini saya bersama Kang Alman Mulyana datang lagi ke pemakaman yang sangat bersejarah di kota Mekah yaitu Janatul Ma'la Janatul Ma'la ini di Mekah ya itu ada tuh torjam kelihatan di belakangnya Kang Alman ulama besar Indonesia ulama terdahulu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Syekh Nawawi juga disini makamnya ya di Janatul Ma'wa Masya Allah dibongkar mau dipindahkan kemana misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini umurnya itu sudah lebih dari 100 tahun jasadnya masih utuh ketika dibongkar Allahu Akbar sampai saat ini gak dibongkar Allahu Akbar kita lihat ini banyak para penizarah berdatangan jasadnya masih utuh Syekh Nawawi Al-Bantani Allahu Akbar Allahu Akbar masih utuh ya 100 tahun ya udah umurnya ya Allah Allah kalau perempuan memang gak bisa masuk sini Kang ya apa? perempuan gak bisa masuk sini ini proses pemindahannya mungkin ya Allahu Akbar ini jadi untuk makam Syekh Nawawi Al-Bantani ini dipisah dengan yang lain ya Syekh Nawawi sebelah mana nih gimana kabarnya semua ayo Syekh Nawawi Al-Bantani Masya Allah jamah dari mana ini? si Amis orang Ciamis Dundanes siap cadaya nanya ayo Mangga Ajar Masya Allah Ciamis ayo Mangga Bismillah kita akan jarak dulu nah naik ke sini ya Bismillahirrahmanirrahim tuh jalannya harus gitu ya ke sini ke sini dulu ya jadi makamnya itu terpisah dengan yang lain tuh kalau yang lainnya itu banyak ya tapi ini ada satu makam ini makam siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya Allahu Akbar nah ini namanya Allahu Akbar Nawawi ya terlihat jelas ya Allah jasadnya masih utuh ya waktu itu mau dipindahkan jasadnya masih utuh jadi nggak jadi dipindahkan Allahu Akbar teman-teman jara virtual untuk perempuan pun bisa jara nih di penyelan penyelan ya Masya Allah jadi untuk makam Sheikh Nawawi ini memang tidak pernah sepi ya selalu dipadati oleh para penyelan tentunya dari Indonesia ya Allah Allahu Akbar jadi sebenarnya selain makam Sheikh Nawawi Al-Bantani banyak juga makam-makam Sheikh atau ulama ulama besar asal Indonesia yang dimakamkan di sini Allah di Janatul Ma'ala nah untuk Janatul Ma'ala ini ada dua ada dua tempat ya terpotong oleh jalan raya nih ini jalan raya kalau sebelah sana makamnya Sheikh Mbah Maimun Juber ya kemudian makamnya istri Rasulullah Mbah Maimun Juber Allah kita percepat sedikit ya supaya tepat sasaran Plok Kang Ilan nah ini menuju makam Mbah Maimun Juber kali ya tuh insyaAllah pemakaman yang berada di deretannya Kang Ilan kan tadi tuh terpotong terhalang oleh jalan yang kita lihat memang pasirnya di angkat ya MasyaAllah dibongkar lalu makam Mbah Maimun Juber itu masih tetap di masyarakat masih banyak para penjarah juga tuh kita lihat dulu MasyaAllah ini makam ya di bawahnya ya kita lihat pasir ya Bismillah Allah wakbar ini kenampakannya ya makam Mbah Maimun Juber nah seperti yang kita lihat dan teman-teman juga lihat untuk makam Mbah Maimun Juber ini sepertinya jadi dibongkar ya karena sama juga dengan yang lain pasirnya pun diangkat jadi setelah viral kemarin videonya banyak media sosial juga yang mengabarkan katanya Mbah Maimun Juber MasyaAllah tidak jadi dibongkar tapi yang kita lihat Allah wakbar ini sama dengan yang lainnya ini kemungkinan akan dibongkar juga ya Allah iya dibongkar ya semuanya dibongkar ya ada satu makam ada satu makam yang gak dibongkar kenapa ya nah ini dia kalau ini gak dibongkar nih masih ada pasirnya kenapa ya gak tau juga deh jadi memang untuk pemakaman disini setiap 4 tahun sekali itu pasti dibongkar dan diganti dengan yang baru jadi setiap 4 tahun sekali ya terus tulangnya dikemanain itu masih belum terungkap sampai saat ini ya masih misteri masih rahasia kita juga sempat bertanya kepada petugas tapi mereka bilangnya tidak tahu ya itu rahasia negara ya salah satunya ya karena itu private nah ya seperti itu ya kondisinya saat ini insyaallah ini jenatul makla ini jenatul makla yang makam Mbah Memun Juber ya tadi disana itu saya ini pasir-pasir yang membunuh ini pasir yang tadinya menutupi makam ini nah untuk pemakaman di Saudi Arabia khususnya jadi enggak ada perbedaan ya semuanya sama semuanya sama ya Allah kita bercepat sedikit selain itu mau pergi ke mana lagi nih Kang Irland bersama Kang Alman ini dari minggu kemarin saya juga udah kesini ketika saya lihat dalamnya ada kucing ini makam apa nih makam baru ya dalam ternyata ya itu pakai tangga segala tuh nah ini kita lihat ini kubur yang terbuka nah jadi seperti ini ya setiap 4 tahun sekali itu pemakaman yang berada saya dibongkar cor kayak gitu ya insya Allah jadi ada batu itu makam ya ini makam yang sudah terbuka nih Allah akbar tuh bisa teman-teman lihat sendiri ya Masya Allah jadi ada berziarah kubur disini memang harus dibuka juga sendal ya emas nyekar ya harus dibuka sendal dan ini mungkin mereka yang sejarah kesini itu keluarganya ya nah ini fasilitas mobil yang mengantar para jamaah untuk sejarah di pemakaman Jantul Ma'ala ini Masya Allah ini pemakaman Jantul Ma'ala kita barusan sudah sejarah ke makam yang saat bersejarah ya yang ada ulama Indonesia yang sampai saat ini ya saja masih utuh ya Allah Akbar Aram Sehnawawi Albantani oke teman-teman sampai sini dulu vlognya dari Kang Irlan yang ditemani Kang Alman semoga semua ini manfaat langsung saja klik subscribe channelnya Kang Irlan dan juga channel Bintang Siang Salam Persatuan Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di